Ketiga aspek tersebut Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Yang pertama Untuk seseorang mulai memiliki dan hidup di dalam dimensi iman Pertama-tama dibutuhkan keterhubungan kembali dengan keberadaan Bapak di sorga Karena dari dialah seseorang akan mulai menerima firman Dan firman adalah unsur utama untuk seseorang dapat memiliki iman dalam hidupnya Roma 10 ayat yang ke-17 Disinilah keberadaan roh kudus memegang peranan penting Hanya roh kudus yang bisa membawa seseorang kembali terhubung kepada Bapak Roh kudus pula lah yang membawa firman dari Bapak ke dalam hidup seseorang Dan melalui pekerjaan roh dalam hidup seseorang lah Firman dari Bapak akan mulai tertanam dan bertumbuh menjadi benih iman dalam kehidupannya Kalau seseorang mulai memiliki kehidupan iman Dalam arti orang yang bersangkutan mulai mengambil keputusan untuk lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang suatu aspek kehidupan Dan memutuskan untuk tidak lagi mempercayai apapun data dan fakta lahiriah Yang berbeda dengan firman yang sudah ia terima dari Tuhan Ia terus menyelaraskan langkah kehidupannya dengan apa yang Tuhan sudah katakan Ia bertindak untuk mendisiplin diri Mengambil langkah-langkah yang diperlukan Untuk mulai terus mengambil keputusan yang selaras dengan apa yang ia yakini Yang berasal dari Tuhan Malah bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani Tapi orang yang bersangkutan harus terus bertekun Untuk melangkah di jalan yang Tuhan nyatakan kepadanya tersebut Tindakan bertekun itulah yang membawa orang yang bersangkutan Jadi terus menikmati kehidupan yang penuh keilahian dan bahkan mujizat Yang kedua Seseorang yang terus menggosok dirinya dengan firman Hingga hatinya berkobar-kobar Akan menikmati aspek pengharapan dalam dirinya jadi sekuat batu karang Pengharapan itulah yang disebut dalam Alkitab Akan berfungsi sebagai sawah atau jangkar Yang sudah dilabuhkan di belakang tabir Yang memberikan rasa aman Rasa pasti dalam jiwa atau emosi seseorang Ibrani 6 ayat yang ke-19 Orang percaya yang terus bertumbuh dalam pengharapan Otomatis akan selalu menikmati adanya sukacita dan rasa optimistis dalam batin Emosi atau jiwanya Berbeda dengan orang-orang yang terus menyimpan ganjalan dalam hidupnya Menyimpan berbagai emosi negatif Dia akan mendapati bagaimana hidupnya menjadi pribadi yang ringkih Mudah putus asa Mudah merasa gagal Merasa tidak berdaya dan sebagainya Satu-satunya cara Untuk memutus siklus kekalahan yang sedang menguasai hidupnya Akibat musuh berhasil mencuri aspek pengharapan dalam kehidupannya Tidak lain adalah dengan melakukan pembaharuan akal budi Dengan mempergunakan firman Sebagai orang percaya Otomatis kita akan selalu hidup dalam kepenuhan pengharapan Kalau kita terus mendisiplin diri dalam melakukan perenungan firman Dari bekerjanya kuasa firman dalam kehidupan seseorang Orang yang bersangkutan akan kembali menikmati adanya suatu kepastian Adanya rasa aman Adanya kooptimisan yang membuat aspek emosi atau jiwanya menjadi sehat Yang ketiga Aspek kasih Yang disebut dalam Alkitab sebagai yang terbesar dari antara ketiganya Aspek kasih akan dapat dinikmati dan terus bertumbuh Kalau orang percaya terus menjagai dimensi persekutuan pribadinya dengan Bapak Melalui doa, penyembahan, pembacaan firman Seseorang terus menjagai dimensi persekutuan pribadinya dengan Tuhan Dari memiliki hati yang terus haus lapar akan Tuhan Terus melekat kepadanya sebagai pokok anggur yang benar Seseorang akan menikmati aliran kasih ilahi memenuhi hidupnya Mencetak ulang semua kepribadian dan jati dirinya menjadi baru di dalam Kristus Hingga akhirnya ia akan mengadopsi nature Kristus itu secara utuh Dan memanifestasikannya dalam kehidupan sehari-harinya Dimensi kasih dinyatakan sebagai yang terbesar dari antara ketiganya Karena bahkan ketika seseorang mengalami kehancuran iman Dan sudah kehilangan pengharapan Selama hati yang mencintai Tuhan yang ia miliki Masih ada di dalam hidupnya Melalui persekutuan pribadi yang ia bangun ulang Ia akan kembali bisa memperbarui dimensi iman dan pengharapan dalam kehidupannya Milikilah hati yang selalu mencintai Tuhan secara mati-matian Gila-gilaan dan habis-habisan Pastikan kecenderungan hati yang kita miliki Selalu tertuju kepada kebenarannya Dan hidupmu akan selalu melimpah dengan unsur-unsur ilahi Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Amin